Intro Ternyata gak ribet Inilah 7 masalah yang sering muncul pada mesin jahit dan cara memperbaikinya Menjahit adalah hobi yang sangat menyenangkan untuk dilakukan di rumah Selain menjadi hobi, kegiatan yang satu ini juga bisa dijadikan kerja sambingan yang menguntungkan Tentunya kamu harus menyiapkan alat yang bisa mendukung hobi atau kerjaan ini Yakni mesin jahit Mesin ini adalah alat yang bisa mempermudah dan mempercepat proses menjahit Namun seiring berjalannya waktu, alat ini tidak akan bekerja semulus saat baru dibeli Ini adalah hal yang wajar karena setiap mesin yang sudah lelah bekerja pasti membutuhkan perbaikan Ada beberapa jenis gangguan yang perbaikannya bisa dilakukan tanpa harus memanggil tukang servis maaf tau apa saja Yuk mari simak Inilah tujuh masalah yang sering muncul pada mesin jahit dan cara memperbaikinya Yang pertama, mesin jahit berisik dan tidak enak dipakai Hal ini biasanya terjadi ketika mesinmu tidak memiliki pelumas yang cukup Terlebih pemakaian pelumas dengan mutu yang tidak baik juga bisa menjadi pemicunya Selain itu, sisa-sisa benang yang menyangkut pada mesin dan debu-debu yang tidak dibersihkan Pada gigi mesin juga bisa menjadi salah satu penyebabnya Untuk memperbaiki hal ini, bersihkanlah debu serta sisa benang dan kain yang tertinggal di mesin dengan kuas atau sikat gigi bekas Lalu ganti juga pelumas pada penutup gigi dengan yang bermutu baik Yang kedua, benang jahitan atas sering putus Menjahit dari arah yang salah akan menyebabkan benang jahitan menyangkut Selain itu, pemasangan jarum yang terlalu kebawah bisa menyebabkan tegangan benang yang terlalu besar dan mudah putus Kedua hal ini adalah penyebab mengapa benang jahitan atas sering putus Inilah solusi yang bisa kalian coba Pertama, memastikan putaran roda mesin tidak terbalik Kedua, memastikan posisi jarum pada mesin sudah sesuai dengan tempatnya Yang ketiga, menyesuaikan nomor benang dengan nomor jarum sesuai dengan kain yang tidak dijahit Untuk masalah yang ketiga, benang jahitan bawah sering putus Biasanya hal ini terjadi karena benang bawah pada sepul atau kumparan digulung dengan asal-asalan Tegangan benang pada sekoci terlalu besar atau putaran benang bawah terbalik Inilah solusi yang bisa kalian coba Yang pertama, memeriksa pemasangan benang pada sekoci Yang kedua, memastikan jalur benang bawah terpasang melewati rumah sekoci dengan sesuai Masalah yang keempat, benang sering putus Kendala yang satu ini terjadi karena jarum berada tidak pada tempatnya Hal ini bisa membuat jarum terkena hook dan menyebabkan tumbulnya jarum Selain itu, jenis jarum yang tidak sesuai dengan kain juga bisa menyebabkan benang gampang putus Dan inilah cara memperbaikinya Pertama, mengganti jarum Sesuaikan dengan benang jahit, jarum, dan kain Kedua, memasang jarum di tempat yang tepat Dan yang ketiga, mengendurkan tegangan benang dengan memperhatikan keseimbangan benang bawah dan atas jahitan Untuk masalah yang kelima Jirat benang mengendur Gangguan yang satu ini disebabkan oleh tegangan benang yang terlalu kuat Pegas pengatur tegangan pada sekoci terlalu besar Dan ukuran jarum tidak cocok dengan ukuran kain Untuk mengatasinya, kamu bisa mengikuti cara dibawa ini Yang pertama, mengendurkan tegangan dengan cara memperhatikan keseimbangan dengan benang jahitan bawah Yang kedua, menyesuaikan tegangan benang atas dan benang bawah Yang ketiga, menyesuaikan benang jahit, jarum, dan jenis kain yang dipakai Dan masalah yang keenam, pergerakan kain tidak lancar Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor Meliputi banyaknya serat kain yang menumpuk di sekitar gigi penyuap Serta tinggi rendahnya tegangan gigi penyuap yang tidak sesuai Untuk memperbaiki masalah ini, ikuti cara yang satu ini Pertama, membersihkan gigi penyuap dan memberikan pelumas Yang kedua, mengatur mekanisme dan knop gigi penyuap Dan masalah yang terakhir atau ketujuh, jarum sering patah Jika jarum sering patah ketika digunakan untuk menjahit bahan tertentu Bisa jadi masalah tersebut muncul karena kualitas jarum yang digunakan kurang baik Selain itu, masalah ini juga bisa muncul karena pemasangan yang tidak tepat Serta jarum yang membentur sepatu, niderplat, atau sekoci Berikut ini adalah beberapa solusi untuk masalah yang satu ini Pertama, ganti jarum lama dengan jarum baru yang berkualitas Kedua, pasang jarum sesuai dengan buku perdoman yang disertakan mesin jahit Dan yang ketiga, periksa kembali apakah pemasangan sepatu, niderplat, dan sekoci sudah benar atau belum Itulah beberapa masalah yang sering muncul pada mesin jahit dan cara memperbaikinya Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya Dan jika kalian mau request pembahasan lainnya, tulis di kolom komentar ya Terima kasih